Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang Bapak-Ibu semuanya di Mr. Slam Channel, channel tentang informasi seputar kepegawaian. Pada kesempatan kali ini, Bapak-Ibu, kami akan menginformasikan kaitan dengan daftar nama honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023 ini sudah ditetapkan. Nah, siapa saja Bapak-Ibu yang masuk dalam database daftar nama honorer yang akan diangkat ini, simak penjelasan lengkapnya di Mr. Slam Channel di video ini. Dan sebelumnya Bapak-Ibu, kami mohon bantuan Bapak-Ibu untuk like, share, komen, dan subscribe pada video dan channel kami. Tentunya Bapak-Ibu jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi agar Bapak-Ibu tidak tertinggal. Semua informasi yang kami rilis di Mr. Slam Channel. Dan kami berdoa untuk Bapak-Ibu semuanya, mudah-mudahan Bapak-Ibu dalam keadaan sehat, dimudahkan setiap urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-Ibu, informasi ini kami sadur dari media online, yaitu klik pendidikan, yang terbit Kamis 23 Maret 2023. Alhamdulillah Bapak-Ibu. Bahwa daftar nama-nama honorer yang masuk di database ini akan diangkat tahun 2023 ini. Sebagaimana diketahui, sebentar lagi pemerintah akan membuka kembali seleksi P3K tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RP, Bapak Abdullah Azwar Anas, memastikan bahwa seleksi P3K tahun 2023 ini akan dilakukan. Lalu beliau mengatakan bahwa pada seleksi P3K tahun 2023 ini, honorer bidang pendidikan dan kesehatan ini mendapatkan kesempatan yang sangat menjanjikan atau prioritas utama. Sebab honorer guru dan tenaga kesehatan ini merupakan fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan tenaga honorer. Namun Bapak-Ibu, selain guru dan tenaga kesehatan, pemerintah juga memberikan prioritas bagi tenaga teknis seperti talenta digital. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung arah kebijakan pemerintah menuju transformasi digital. Beruntung untuk tenaga honorer yang sudah masuk dalam database karena dipastikan bisa diangkat jadi ASN P3K 2023 tanpa harus menyelesaikan tes seleksi. Nah, hal ini dikarenakan tenaga honorer yang sudah masuk database sudah langsung mendapatkan penempatan P3K 2023 nanti. Asalkan ada usulan formasi kebutuhan P3K tahun 2023 dari pemerintah daerahnya. Agar seluruh honorer yang sudah masuk di database mendapatkan penempatan P3K 2023 ini dan segera akan diangkat menjadi ASN, pemerintah pusat ini terus mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi kebutuhan P3K 2023 ini. Bahkan, Menpan RB juga telah melayangkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi ASN P3K tahun 2023 ini, sehingga lebih banyak honorer yang nantinya diangkat menjadi ASN P3K. Nah, sementara tenaga honorer yang sudah masuk di dalam database adalah tenaga honorer guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenikbud. Sebanyak 3.043 data guru honorer sudah masuk dalam database Kemenikbud dan tinggal menunggu penempatan pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Nah, guru honorer tersebut pada seleksi tahun 2023 yang lalu sudah mendapatkan prioritas 1 atau masuk dalam daftar P1, tetapi pada akhirnya dibatalkan penempatannya karena ada satu dan lain hal. Sehingga guru honorer yang masuk dalam P1 yang kemarin batal mendapatkan penempatan pada seleksi P3K tahun 2022 yang lalu, langsung nanti bisa mendapatkan penempatan pada P3K tahun 2023 ini tanpa tes. Nah, kaitan dengan itu, data nama-nama Bapak Ibu Guru yang masuk dalam database Kemenikbud ini tentunya ini sudah bisa diprediksi siapa-siapa saja yang masuk dalam daftar 3043. Mudah-mudahan tahun ini yang Bapak Ibu masuk dalam daftar P1 ini segera diangkat tanpa harus mengikuti tes. Tentunya ini mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada. Nah, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru Tenaga Honorer yang masuk dalam database yang sejumlah 3043 guru honorer. Mudah-mudahan tahun ini segera terrealisasi masuk dalam penempatan P3K ASN 2023. Tidak hanya sekedar angin segar, tetapi dapat terrealisasi dan diwujudkan dalam penempatannya. Sehingga Bapak Ibu Guru Tenaga Honorer yang masuk dalam database ini merasa lega dan merasa bahagia karena data namanya masuk dalam database daftar nama-nama yang akan diangkat dan ditempatkan di seleksi P3K tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video selanjutnya dengan informasi dan tema yang berbeda tentunya masih di Mr. Slam Channel. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin berkembang dan semakin inovatif, kreatif, dan informatif. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bapak Ibu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.